Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alangkah lebih baiknya, kalau sebelum kegiatan ini kita berlangsung, kita awali kegiatan kita dengan mohon berkat kepada Tuhan. Terima kasih. 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 Hari ini belajar bersama dengan anak-anak, belajar bersama dengan mister, apa yang diajarkan oleh mister. Suster yakin bahwa anak-anak pasti hari ini dengan penuh semangat mengikuti pembelajaran ini sehingga anak-anak sungguh paham dan nanti kalau mister memberikan penilaian harian, nilainya semuanya bagus, nilainya semuanya memuaskan. Karena anak-anak sang timur, terlebih anak kelas 5B adalah anak-anak yang sungguh hebat. Baik, susah tidak akan memperpanjang waktu. Selamat belajar anak-anak. Juga bagi mister, selamat melaksanakan pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Suster Johana, anak-anak sekalian. Kita akan mengawali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, Suster Johana, anak-anak. Terima kasih, Suster Johana, anak-anak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memiliki rasa nasionalisme yang tinggi tentu kita dituntut untuk bisa saling mengerjai kalau anak-anak bersama kawan-kawan dan bapak ibu kalian di rumah mama papa dan setiap orang yang kita jumpai itu kita harus memberikan rasa hormat kita sekalipun kita berbeda-beda kita masih dibawa binika dunggang itulah yang memperkotok nilai-nilai persatuan agara kesatuan yang bertugas dipersilakan Pancasila anak-anak tadi sudah mister singgung di depan bahwa kita akan belajar tentang ekosistem dalam hal ini tentunya komponen ekosistem nah seperti apakah yang akan kita capai bahwa kegiatan kita belajar ini yang pertama anak-anak bisa menemukan pokok pikiran ini penting maka ketika membaca bukan soal hanya membaca saja membaca bisa dimana saja apalagi sekarang sudah berliterasi teknologi teknologi itu harus kita gunakan untuk dapat mengakses informasi penting lalu yang kedua setelah memahami teks yang persaji nanti diharapkan kelas 5B ini bisa membuat peta pikiran peta konsep biasanya mister memberikan kepada kalian itu peta konsep lalu setelah itu apa harus berani memberikan ulasan melalui presentasi ya nanti bisa diwakili satu-dua orang teman kemudian mampu membuat atau menggambar diagram daun hidup hewan karena ingat bahwa dalam kompa dalam sebuah ekosistem itu ada banyak yang bisa kita temukan nah itulah yang akan kita pelajari kemudian selanjutnya kita dituntut untuk berpikir tingkat tinggi lagi setelah bisa mempresentasikan membuat membuat mencipta ya kemudian membedakan lalu kita harus bisa merinci merinci berarti lebih detil lagi ya kan nah disini ada merinci perbedaan tangga nada mayor dan minor lalu menyanyikan lagu nasional bertangga nada minor secara baik dan benar ini bisa kita lakukan kegiatan ini di rumah oke kita masuk pada muatan silakan diamati apa yang bisa kalian lihat melalui ketayangan itu apa yang bisa dilihat silakan yang bisa boleh sampaikan kakasannya ekosistem tentang ekosistem ekosistem tempat diamati ada apa saja disana hewan musa wakun kacak musa musa ikan musa kurang-kurang minta jauh iya jadi kalau kita lihat sepintas saja disini kalau kita cermati dengan baik ada beberapa makhluk hidup dan juga ada benda mati ya kan sudah kalian amati karena kita yang termasuk makhluk hidup yang mana hewan 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 oke lalu kalian bisa menjumpai benda mati bisa kayu air kayu air jadi pada prinsipnya kita bisa cermati bahwa dalam setiap ekosistem itu ada banyak interaksi ada banyak hubungan hubungan antara makhluk hidup nah hubungan ini juga bisa menguntungkan juga bisa merugikan ya kan artinya apa makhluk hidup ini saling berinteraksi seperti kalian di rumah berinteraksi dengan saudara ya kan ketika kalian di rumah kalian saja ada makhluk hidup mungkin yang memelihara binatang biaraan atau yang punya tunduan itu bisa kita interaksi antara satu dengan yang lain karena kita sebagai manusia itu interaksi kita dengan alam dan semua yang ada di sekeliling kita oleh sebab itu penting tadi anak-anak kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan itu penting atas anugerah yang terindah itu dalam sebuah ekosistem nah itu kita ungkapkan rasa syukur ini kita sebagai makhluk yang religi ya kan religius kalau kalian mengatakan bahwa kita adalah profil pelajar Pancasila ya profil pelajar Pancasila yang pertama memiliki nitek religius itu adalah bentuk ya rasa syukur kita jadi kita harus bisa mengertai ciptaan Tuhan selanjutnya kita akan menuju jenis-jenis ekosistem coba silahkan diamati tayangan ini ada ekosistem hujan hutan hujan ya lalu ada ekosistem air tawar ekosistem padang rumput ekosistem burun ekosistem tundra dan ekosistem taiga coba dicermati apakah dari kalian ada yang bisa memberikan informasi atas gambar yang sudah disajikan ini barangkali di rumah sudah mempersiapkan diri kalian sudah akses informasi ya menggunakan jaget kalian ada yang bisa ekosistem hutan hujan disini ada contoh ekosistem air tawar kira-kira dalam setiap ekosistem ini makhluk hidup atau jenis hewan yang menempati atau apapun yang ada di lingkungan itu kira-kira sama atau berbeda 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 mengapa demikian mengapa geografisnya berbeda iya kenapa bisa gak memberikan alasannya kenapa contoh kamu lihat ada contoh ekosistem air tawar kira-kira ikan yang hidup di air laut bisa hidup disitu bisa gak bisa ya oleh sebab itu dalam ekosistem ini saling keterkaitan ya dinamakan ekosistem itu berarti ada komponen di dalamnya nah komponen-komponen itulah yang membedakan satu dengan yang lain disebut sebagai ekosistem padang rumput yang bisa temukan seperti sabana ya kan kalau kalian mungkin satu saat nanti pergi liburan ke lombok mataram NTV disana kalian jumpai ekosistem gurun kira-kira kira-kira di mana segi gurun negara yang memiliki gurun pernah dengar kata-kata gurun padang pasir padang pasir baik ini kalau kita ke timur tengah kalau kalian pergi lombok di rumah teransi di timur tengah nanti kalian bisa temui gurun atau yang ada di sekiling kota atau kabupaten pasuruan misalnya kalian ke Bromo kalian akan jumpai padang pasir ya lautan pasir orang menyebutnya lautan pasir banyak pasir yang kita jumpai seperti tidak ada hidupan lain ya kan hingga ditemukan jenis-jenis binatang yang memang binatangnya juga berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain ya itu adalah contoh jenis-jenis ekosistem anak-anak jadi kalian bisa bayangkan dari sekitar kalian menempati atau beraktifitas itu tidak bisa dilepaskan dengan namanya benda mati dan benda hidup makhluk hidup ya kan contoh ini mister sedang duduk duduk ini yang saya butuhkan adalah kursi jadi ada interaksi saya dan kursi saya dengan anak-anak yang ada di rumah dengan kawan-kawan yang ada di dalam kelas ini bisa berinteraksi secara direct secara langsung nah ini karena kita ada di dalam sebuah ekosistem ekosistem sekolah ya ada guru ada kepala sekolah ada siswa ada tumbuhan ini contoh-contoh ekosistem nah selanjutnya kita akan baca teks bacaan ini coba saya minta kepada paragraf satu perganggian yang putri silahkan dibaca terlebih dahulu ekosistem semua makhluk hidup memperlakukan lingkungan tentu untuk memenuhi kebutuhan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas kemudian kejauhan dan makhluk yang lainnya bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari air udara dan tanah baik terima kasih lanjut untuk paragraf kedua air cahaya matahari dapat menghangatkan udara air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan tidak makhluk hidup cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan air yang turun dalam bentuk hujan merosak ke dalam tanah air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah baik paragraf tiga Olivia bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan paling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem ekosistem tersusun atas individu populasi dan komunitas selanjutnya parata empat coba Wiria ada Wiria individu adalah makhluk hidup tunggal misalnya seekor kambing seekor burung dan sebuah pohon cemara empat individu tinggal disebut habitat populasi adalah kemurutan individu sedis menempat suatu daerah tersebut contoh di sebuah kolam terdapat populasi ikan populasi tumbuhan teratai dan populasi udut umut sementara itu komunitas adalah populasi hidup di suatu daerah tertentu komunitas sungai dan komunitas pedang umut sekarang kita coba untuk berpikir berpikir kembali ini namanya belajar itu adalah proses berpikir kalau anak-anak tidak berpikir berarti bukan proses belajar kalau mister yang ngomong berarti bukan proses belajar berarti anak-anak pasti oleh sebab itu anak-anak harus menjadi siswa yang aktif dan salah satunya bagaimana ya kita akan bersama-sama menganalisa mengkaji kembali kita analisa kita kira kita temukan dari setiap paragraf itu kira-kira ide pokoknya dimana kata-kata kunci dalam setiap paragraf itu dimana coba paragraf satu kira-kira apa kira-kira ya siapa yang bisa siapa yang bisa menemukan ide pokok di paragraf satu siapa yang bisa lingkungan lingkungan kenapa lingkungan kalau ide pokok namanya ide pokok tentang rupa kalimat kalau lingkungan itu berarti kata kun kunci sudah tepat mengatakan kata kunci tapi pertanyaannya mister adalah kira-kira ide pokoknya yang mana ide pokok ide pokok paragraf kalimat utamanya yang mana kalau kalimat berarti rangkaian namanya kalimat berarti pasti ada subjek predikat objek minimal itu adalah struktur kalimat kalau kita kita belajar bahasa indonesia nah ini harus struktur ini harus benar-benar kita fungsikan dengan baik karena ini adalah konsep namanya konsep tidak boleh diubah sesuai dengan aturan atau kamu punya aturan sendiri tidak bisa karena ada IYD ada aturan ejaan yang benar itu seperti apa aturan penulisan kalimat itu seperti apa nah kira-kira kita temukan yang mana di paragraf 1 ini lingkungan itu kata kunci sekarang ide pokoknya yang mana semua makhluk hidup memerlukan lingkungan itu oke itu ya jadi semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk menikmati kebutuhannya nah kata kuncinya adalah disini lingkungan memerlukan lingkungan kemudian lingkungan dijabarkan lagi nah dalam sebuah lingkungan disini ada dua komponen apa yang dapat kita temukan kita analisa kembali apa komponennya komponen dalam sebuah lingkungan itu apa ayo dinyalakan jangan kalau sudah langsung dinyalakan yang bisa langsung dinyalakan jadi tidak mendengarkan saja kalian lihat baik-baik kalian cermati silahkan berarti komponennya apa disini dalam sebuah ekosistem ini digatakan kuncinya kenapa abiotik 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 yaitu adalah rangkaian kalimat pendukung atau gagasannya jadi gagasan pendukungnya demikian jadi dua kata satu kata kunci tadi lalu kita jabarkan lagi kalau kita buat konsep ya kan makhluk hidup kemudian kita buat tanda panah lagi jadi ini apa lingkungan lingkungan kita buat tanda panah dua kita bagi dua ada lingkungan biotik dan abiotik abiotik berarti tak hidup oke itu paragraf satu bagaimana dengan paragraf yang kedua paragraf dua iya kan matahari dapat mengharapkan udara air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk kebutuhan hidup paragraf tiga paragraf tiga yang mana ayo silahkan dibaca di sebuah lingkungan saling bergantung anak-anak ini bisa melihat share sekitanya mister ya bisa bisa baik jelas berarti ya ya kita kutu mister ada gangguan oke lanjut sekarang yang keempat paragraf empat individu adalah makhluk hidup tunggal misalnya seekor kambing seekor burung dan pohon cemara individu ini kata kunci ya kan berarti kalimat utamanya yang mana disini paragraf empat mana kalimat utamanya ayo silahkan diamati paragraf tempat 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 individu tinggal disebut hatu tat ini misalnya seekor kambing seekor kambing seekor kambing dari sini kemudian dijabarkan lagi ya kan namanya individu itu satu seorang seseorang itu satu seekor kambing seekor kata dan yang lainnya kemudian ada populasi disitu dikatakan di paragraf pendukungnya populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu ini silahkan dikaris bawahi dan dicatat di buku kalian ya silahkan dicatat ini hal penting nanti literasi yang kita dapatkan ini merujuk pada kata individu kemudian merujuk pada kata populasi dan pada kata komunitas itu silahkan di underline ya di garis bawah bisa dicatat juga tidak apa-apa oke lalu kita akan amati di paragraf berikutnya ya jenis-jenis ekosistem ekosistem dibagi menjadi dua jenis dan seterusnya coba ini kita langsung diskusikan bersama kira-kira mana kalau kita rinci yang dinyatakan sebagai kalimat utama atau ide pokoknya yang mana bagaimana ekosistem dibagi menjadi dua jenis yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan lalu yang kedua ekosistem air dibedakan menjadi dua yaitu ekosistem air dan ekosistem air asing yang ketiga ekosistem data oke baik sebelum mister alfong melanjutkan apakah ada yang bertanyakan dari sini apakah ada pertanyaan tidak mister lanjut bisa dilanjutkan bisa mister oke dalam teks bahan ajar yang sudah kalian download di classroom ya kan itu kalian akan temukan dan disini nanti kalian tinggal cocokkan atas pekerjaan yang sudah kalian lakukan kalau kita cari tadi barusan disampaikan kawanmu ada ekosistem alami dan seterusnya dan ini ada beberapa informasi penting yang bisa kita dapatkan ya tidak merujuk pada paragraf tadi tetapi ini adalah informasi penting yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan barusan nah maka mister alfong meminta anak-anak tidak cukup hanya belajar dengan cara membaca dibahami tidak ya tetapi harus lebih maksimal dioptimalkan lagi caranya bagaimana menganalisa seperti tadi temukan kata kuncinya nah kata kuncinya itu apa kalau ini pembelajarannya bahasa Indonesia kalian bisa lihat atau melalui kamus bahasa Indonesia kalau punya kalau tidak punya bisa searching ya atau browsing dengan kata-kata yang sulit tadi kira-kira padanannya atau artinya apa itu akan menjadi lebih penting dan menambah pengetahuan dan pahasan kalian jelas ya jelas ya baik dari sini apakah ada pertanyaan tidak ada mister untuk yang sudah mister selatkan ini yang sudah mister selatkan silahkan dicocokkan dengan bahan ajar yang sudah mister berikan di tempat kalian sudah ya oke ya baik kita lanjutkan selanjutnya nah dalam sebuah ekosistem itu kalau kita lihat ekosistemnya dimana dulu kalau ekosistemnya di sawah berarti yang kita jumlahi apa kalau di sawah di sawah di sawah ayo semua berlomba-lomba ini namanya jadi bukan soal belajar itu ya baik tadi sudah ditemukan di bawah di sawah ada banyak baik itu tanaman ada tanaman tadi yang mengatakan ada hewan-hewan dan sebagian nah bahwa dalam sebuah ekosistem dengan semua makhluk yang berbeda ya contoh misatu mister ambil sawah kalau di sawah kita temukan pagi ya kan kemudian kira-kira binatangnya yang ada hubungannya dengan pagi apa tikus 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 lalang tikus gurung lalu bekicot ya ada mengatakan bekicot apa bekicot itu bekicot kira-kira bahasa Indonesia yang baik dari kata bekicot apa sibut tepat sekali nah ini kan sibut tapi kalau bekicot itu bahasa Jawa ya kalau kita bahasa bahasa Indonesia yang baik kita katakan sibut dan saya pertanyaan berikutnya begini apakah setiap binatang itu memiliki karakter yang berbeda ataukah binatang itu sama berbeda 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 makanannya berbeda nah oleh sebab itulah anak-anak penggolongan hewan dalam sebuah ekosistem itu juga berdasarkan jenis makanannya terbagi di dalam tiga bagian kita lihat ini ada herbivore carnivore omnivore itu dalam bahasa Inggris kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai herbivora carnivora dan omnivora adakah yang tahu dengan istilah kata ini atau jangan-jangan kata-kata ini asing bagi kalian atau dulu pernah di kelas sebelumnya silahkan ayo terhitung beri waktu siapa kenapa misalnya rata baik kita dipersilakan agak keras sedikit warannya bagus misalpon tadi suaranya misalpon gak kedengeran ya misalpon tadi suaranya misalpon gak kedengeran oh baik ya mister bilang lagi jadi dalam sebuah ekosistem katakanlah mister akan ambil ekosistem sawah tapi kan anak-anak sudah sebutkan ada macam binatangnya mister ya kan lalu bagaimana makanannya apakah sama atau berbeda berbeda mister bagus itu adalah bagian dari analisa kalian nah sedangkan yang sudah ada di screen kalian disana bahwa penggolongan hewan berdasarkan kritis makanannya itu dibagi ke dalam tiga ada herbivore carnivore dan omnivore atau herbivora carnivora dan omnivora pertanyaannya mister alpon pertanyaannya adalah adakah kalian yang tahu tentang penggolongan hewan tersebut ya silahkan herbivora itu hewan pemakan tumbuhan carnivore itu hewan pemakan hewan lain omnivore itu hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain oke terima kasih Aaron ada yang menambahkan lagi coba sekarang dianalisa apa yang disampaikan Aaron sudah tepat ataukah ada yang kurang tepat mister bagus jadi herbivore itu makan apa herbivore herbivore pembunuhan pijian sayuran murah sayuran herbivore bedaunan terlumputan lalu carnivore kan sama hewan lain lalu apa dengan hewan hewan siapa hewan kembangan oke sekarang kita analisa kembali kita analisa kembali herbivore carnivore dan olivore ini karakternya sama ataukah berbeda berbeda secara fisik herbivore bisa kita ketemukan seperti apa kalau herbivore ini seperti apa kebaun kelinci kebaun kambing contohnya contohnya ingat pertanyaannya pertanyaannya bukan pada contoh binatangnya kalau contoh binatang itu anak kelas 3 bisa menyebutkan lebih contohnya apa kalau sudah kelas 5 kita ditutup berpikir tingkat tinggi dan materi yang diberikan hari ini adalah materi event ini akan pengembangan materi kemudian itulah cara belajar yang bagus bukan cara belajar menghafal apa yang sudah kemarin kamu dapatkan kemudian kamu pelajari lagi dan dihafal lagi bukan seperti itu tapi kamu harus mendapatkan lebih dan terus supaya ilmu yang kalian dapatkan semakin luas nah baik mistyrah akan sampaikan bahwa herbivore disini kalau struktur giginya itu biasanya lurus coba kamu amati gigi sapi apakah gigi sapi ada yang runcing? tidak karena sapi tidak memiliki karing bagaimana dengan karnivor? memiliki karing kuci, barimau, anjing apakah punya karing? punya 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 ya kan lalu bagaimana dengan omnivor? punya karing atau omnivora? dua-duanya ya kan dua-duanya ada kalau omnivora sekarang kalau manusia termasuk apa? omnivora omnivora apa? bukan ini loh penggolongan 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 berdasarkan jenis makanannya manusia ini makhluk yang sempurna ya untung kita tidak masuk dalam penggolongan jenis makanan yang seperti apa pada materi hari ini bisa jadi kalau kita dikelompokkan kita masuk dalam kategori omnivora katanya ada yang menyebut tadi ya kan itu bisa kita bukan itu karena apa? kita berkali alat berpikir yang baik ya cara berpikir yang jernih inilah yang harus kita cermati yang jelas ya dari sini ya itulah karakter jenis makanan jenis binatang yang dibedakan berdasarkan jenis makanannya selain selain karakter hewan seperti tadi dalam sebuah ekosistem itu biasanya berdapat kalau kita masuk lagi ke dalam ruang yang lebih spesifik lebih kecil lagi atau lebih spesifik ya dalam ekosistem sawah kamu jumpai tikus misalnya kamu melihat seekor tikus apakah yang kamu lihat itu tikusnya setiap hari seperti itu yang pernah kamu jumpai apakah tikus juga ada yang besar ataukah ada yang kecil ada yang besar dan yang kecil berarti di sini hewan yang terdapat dalam sebuah ekosistem tadi mengalami yang namanya apa daur hidup bener bener sekali daur hidup jadi tidak daur hidup apa tiba-tiba muncul ukar besar muncul tikus besar enggak tapi ada daur hidupnya di sini ya kan coba kita amati gambar ini daur hidup ayam dimulai dari mana telur 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 akan di sini dapat embryo embryo itu apa embryo itu apa telur embryo itu apa ca calon calon anak ayam ini dinamakan embryo ya tetapi sudah bukan merupakan telur lagi dalam embryo ini sudah ada darah biasanya maka kalau kamu ketika kamu mau menggoreng telur ya kemudian kamu menemukan seperti bercak darah nah ini berarti sudah ada embryonya pernah enggak melihat seperti itu ada yang pernah menjumpai ketika kamu menggoreng mau menggoreng telur kemudian telurnya ada darah tidak aku tidak karena aku enggak bisa menyariah darah itu seperti selanjutnya nyangan ya kan aku yang sebut sebagai embryo kemudian siklusnya setelah itu apa mengalami penetasan setelah di eram mengalami penetasan dan muncul lahirlah seekor anak ayam anak ayam akan tumbuh menjadi remaja remaja akan tumbuh menjadi dewasa demikian dan seterusnya itu siklus hidup ayam nah kemudian bawahnya ada apa kata kamu lihat dimulai dari apa nih telur 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 pertanyaannya dari hewan satu dan dua ini kira-kira apa yang bedakan yang bedakan apa yang belum baik kita buktikan belum kita belum cukup bukti buktikannya maka dari itu kita coba analisa kembali yang ada di sebelahnya lagi ini apa ini kamu akan memati nyamuk 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 dimulai dari lalu telur lalu setelah telur telur ayo setelah itu setelah 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 ini ini apa disiput kumpa cipu apa ini apa ini pupa yang selamat apa ini apa ini apa ini apa ini apa ini apa ini kupu-kupu muda-kupu-kupu dewasa Hai nah dari dua kategori binatang tadi itu maka dikelompokkan lagi Hai disebut tadi temanmu menyebutkan ada metamorfosis Mister sebenarnya Mr akan tanya lah kira-kira metamorfosis itu apa sih apa sih metamorfosis itu siapa yang bisa metamorfosis metamorfosis tiba-tiba yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna nah pertanyaannya bukan salah pembagian pertanyaan yang Mister telefon adalah apa yang dimaksud dengan metamorfosis itu apa Hai yuk tahu enggak kalau kalian tahu ungkapkan kalau enggak tahu dikasih tahu Hai ayo kira-kira apa sih metamorfosis itu metamorfosis sempurna ini tahapan pada metamorfosis pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Hai baik semua makhluk hidup saya tanya hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu bertumbuh atau enggak Hai hewan yang bertumbuh nah iya sama-sama tumbuh terus diapa pengertian metamorfosis ini metamorfosis ini adalah perubahan bentuk atau perubahan fisik yang terjadi pada binatang itu secara sebeganannya jadi fisiknya benar-benar terlihat ya berbeda begitu nah kemudian ini dibagi ke dalam ada sempurna dan tidak sempurna tapi temanmu menjelaskan disebut bersempurna itu karena apa pasunya lengkap pastinya lengkap ada empat tahapan ya biasanya dimulai dari telur lapa kemudian pupa dan timago timago ini dewasa kalau pupa ini istilah lain dari kompon kemudian lapa-lapa di sini adalah ulat jadi kalau kita perhatikan kubu-kubu ini mengalami metamorfosis sempurna nah bagaimana dengan belalang belalang hanya memiliki tiga ya tiga tahapan oleh sebab itu dikatakan tidak sempurna perkembangan atau pertumbuhan fisiknya perubahan fisik pada belalang ini tidak sempurna karena apa kalau kita lihat dari telur telur nimpa kemudian nimpa bersayap dan sudah sudah selesai akhirnya dia menjadi imagu atau belalang dewasa istilah imagu ini bisa kita terapkan kepada semua binatang menarang ya jadi bukan soal misalnya kamu sebut kubu-kubu-kubu-kubu-kubu dewasa kata-kata dewasa jadi ada perbenaran kata yang baru yang bisa kalian dapatkan nah oleh sebab itu inilah bagian daripada literasi atau penguatan kalian ya salah satunya ini adalah imagu kalau imagu tadi sebut dewasa dan kubu-kubu itu apa kepong-kubu-kubu-kubu-kubu-kubu-kubu-kubu-kubu-kubu-kubu-kubu-kubu-kubu mereka tumbuh ada mengalami metamorfosis baik itu metamorfose sempurna atau tidak sempurna nah sekarang interaksi yang terjadi di sebuah ekosistem itu bisa berlangsung luas dan menyeluruh ya bahkan ada hubungan interaksi itu kan hubungan tapi di awal Mr. mengatakan hubungan ini bisa saling menguntungkan bisa tidak nah kalau kalian amati amati dari peta konsep yang sudah tersaji ada mutualisme komensialisme dan parasitisme dilengkapi dengan contoh mutualisme bermutu berarti apa saling menguntungkan kalau mensialisme apa hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan yang lain dirugikan nah peta konsep ini silahkan ditulis ini penting penting ya silahkan dicatat jadi ini hal penting foto boleh taruh ya boleh 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 sekarang sudah pakai teknologi silahkan itu baik tapi kalau punya alat atau jajet itu digunakan untuk yang baik tapi sudah ya selesai ya sudah di screenshot ya sebelumnya sudah baik ini adalah termasuk salah satu contoh tadi contoh-contoh terlihat daripada apa simbiosis ada benalu lava skwarut ya jadi kalau benalu ini semacam apa apa yang kalian ketahui tentang benalu apa yang kalian ketahui tentang lapat awon apa yang kalian ketahui tentang skwarut ini apa kemudian ini ada mister berikan kalau kamu lihat perhatikan ada kepala gambar banteng dengan burung jala ini hubungannya apa interaksinya apakah ini dia simbiosis seperti apa komentar semua ya lalu kalau pernah melihat ikan hiu pernah pernah hubungan ikan hiu dan remora ini juga terbilang unik sebab remora akan mendapatkan sisa makanannya dikonsumsi oleh hiu dan hal tersebut kami sekadar merugian lalu disebut apa ini komentar semua simbiosis komentar semua lalu kalau yang merugikan kalau yang merugikan parasitisme oleh sebab itu dalam berinteraksi kita sebagai siswa yang baik tidak boleh jadi senalu ya kan ya ini contohnya kan parasit bisa diarti jelas ya ya baik awasitis semuanya nyamuk ya ya oke nah anak-anak biar-biar tidak jenuh tapi sudah belajar tentang jauh hidup ada metamorosis ada bagian binarang berdasarkan jenis makanannya kalau supaya kita tetap semangat boleh ya kita bernyanyi ya pernah dengar lagu ini gak kamu kupu-kupu yang lucu pernah dengar lagu kupu-kupu yang lucu enak asal enak kamu kelas berapa loh kak guru gak pernah semaskan nah nah lagunya seperti ini dan diciptakan oleh siapa ibusut ibusut tau kan ternyata ternyata kalau kita belajar dari sebuah interaksi ya kan belum kenapa lagunya harus kupu-kupu ya kan tuh kita kembali pada tema tema kita tema kita itu tadi ekosistem masuk pada komponen ekosistem nah dalam ekosistem ada komponen yang sudah kita jabarkan semua dan salah satunya adalah apa kupu-kupu ini kupu-kupu ini berperan penting dalam sebuah ekosistem dia juga mengalami proses metamorosis inilah yang dinamakan terintegrasi berarti muatan satu dengan yang lain ya kan cara berpikir kalian juga harus terintegrasi jadi gak boleh hanya terpaku pada satu sub atau hanya mencari referensi bahan ajar kita mencari yang luas semakin luas yang kita dapatkan kita akan semakin kaya semakin pintar ya baik kupu-kupu yang lucu ini harusnya menggunakan alat musik tetapi karena kita daring coba kalau ini gak daring seterahkan bermain di kot dan anak-anak akan terkiri tentu ini hal yang bergembira ya kan mengembirakan kita semua dan harapannya memang semoga nanti di semester 2 ini semuanya hadir bisa kita nyanyi-nyanyi barang kalau yang ada di rumah ada yang di sekolah ya mister sudah ambil keyboard ambil keyboard kita nyanyi action bersama bergembira bergembira itu bagian dari lagu apa? lagu Minat atau lagu Mayol? Mayol baik berarti kalau kita amati lagu apa? bermasuk Minat atau Mayol 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 buku-buku yang lucu terus dilanjutkan gimana? kemana engkau terbang kan begitu nadanya ya ya kenapa kalian sunyi? mister suaranya gak nyaman ya mister ini bukan seorang artis kalau bukan seorang artis suaranya pak nyaman dan kamu akan senang semangat oleh sebab itu mister sediakan video saja kita saksikan tayangan video ini dan kita kita termati bersama kita dengarkan bersama supaya nanti kalian bisa menyanyikan di rumah lagu karya Ibu Sud yang berjudul apa anak-anak? buku-buku yang lucu selamat menyaksikan apa anak-anak? ultimately tak menc thief dan ini mesi Jepang sama Putri ya di kamar yuk lagi itu tadi ini terkodak, diteruskan karena itu lagunya panjang dengan banyak judul yang lain nanti kalian bisa cek lagi ya, berlatih lagi di rumah ya, nah ini kalau kita perhatikan tadi dari nada lagu yang sudah kamu dengar yang sudah kamu nyanyikan tadi kalau kita analisa tangga nada mayor dan nada tangga minor ini perbedaannya disini ini silahkan di screenshot, ini penting ya, penting udah, mayor berarti bersemangat, jadi nyanyi kalau emas kuku-kuku yang lucu, semangat bukan kuku-kuku yang lucuan ekspresinya harus mantep priang gembira, nah tebar persona nyanyi itu tebar persona ya, nanti nyanyikan dirumah, tebar persona gimana caranya mister, agak jermin lihat kamu, seperti apa pak, sudah seperti artis jangan-jangan sudah seperti artis mister, artis top daerah ya kan, artis top daerah mister ya, oke ini bagian dari apa, untuk meningkatkan motivasi dan percaya diri kalian dan biasanya diawali dengan nada do anak-anak, ya kan pola intervalnya ini tidak berbeda jauh, ini sudah kita ulas pada tema sebelumnya ya tetap tidak mengalami perubahan jadi karena ini adalah pola atau konsep ya oke, bagaimana dengan artatangga ya minor, tangga nada minor minor itu sedih biasanya, minor ya sifatnya tidak bersemangat biasanya diawali dan diakhiri dengan nada lelah atau A, mempunyai pola interval satu setengah kalau mister itu memainkan alat musik tentu ini akan lebih indah sekali ini akan bisa kita praktikan ya kan sehingga keterampilan kalian nanti semakin tumbuh sehingga kalau kita bicara soal nada kita bicara soal apa namanya menyanyi ini adalah keterampilan kalian jadi keterampilan kalian itulah yang dituntut untuk harus lebih baik ya, supaya bisa ditingkatkan lagi nah, oke setelah rangkaian itu sudah kamu termati tadi, sekarang kita akan ilas balik ya, coba ingat kembali coba ingat kembali dan pasakan catat hal penting apa yang sudah kamu ingat baik yang sudah kamu diskusikan ataupun yang sudah ada dalam sajian video ini terima kasih sudah menonton ya terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! selamat menikmati terima kasih 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 Jelas Suaranya ada trouble mister Begitukan Nah nanti gini Kalau trouble nanti mister kasih linknya Di youtube Ini kan sudah ada kemarin Linknya di youtube Bisa bantu mister Untuk copy Linknya Jadi supaya nanti Kawan-kawan bisa akses Ya Karena tadi Ambil download Sepertinya apanya Poisenya kurang Atau kurang Ada teman yang Atau jaringan juga bisa Tapi dikasih aja aksesnya Supaya nanti bisa Oke ya Karena Untuk bahan-bahan Ditaru lajian Dicarik di youtube Oke Baik Anak-anak Kita akan diskusikan Kita akan diskusikan kembali Tentang Beberapa pertanyaan Yang memang Harapannya bisa Mengingat kembali Dan memberikan pemahaman Kepada kalian Agar Apa yang sudah Kita Termatuk Yang sudah kita Lakukan ini Benar-benar Bermakna Anak-anak Konsentrasi pada LKPD ya Oke LKPD itu yang Evaluasi pembelajaran Ya betul LKPD Oke Coba Makan dulu Sudah Sudah dibuka Ya Kita evaluasi Pembelajaran dulu Nanti untuk evaluasi Pengetahuan Yang uji pengetahuan Mesti berikan Di G-POM Nanti kita Akses secara Asinkron Ya Secara asinkron Yang juga kita Diskusikan Daring langsung Yang ini Yang langsung Yang live ya Sudah nampak Di layar kalian Dan apakah Sudah ada Di LKPD kalian Sudah nampak Ini di layar Bisa Dilihat Coba Coba Apa yang Sudah kamu Dapatkan Dilihat Dihamal Dijelesaikan Ayo Misalnya Buka Bisa Tolong Dari 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 Bertelur Lalu Silakan Siapa yang Bisa Tangan Enna silahkan jelaskan kubu-kubu bau telur, lalu telurnya menetas jadi kulat terus upaya jadi kepong-kepong, lalu jadi kubu-kubu lalu jadi kubu-kubu dewasa kubu-kubu dewasa tadi disebut apa itu? Imago Imago Nah ini berarti kalian benar-benar menyimak Imago Ini kalau keluar kemuatan soal, kalian juga tahu Selanjutnya, saya minta coba Clarissa Ayo, konsentrasi apa enggak ketahuan nanti Ayo Clarissa Ada Clarissa? Silahkan hija Daur hidup apa itu? Suaranya putus-putus Daur hidup apa? Daur hidup apa? Daur hidup apa? Daur hidup apa? Daur hidup Cari telur Terus 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 Terorang muda Kembal juga soal jauh hidupnya tapi kamu kelompokan mana ini yang termasuk metamorfose sempurna Hai Pandu kakak namu Pak kakak dan nyamuk-nyamuk saya tanya kepada kawan-kawan yang lain Wiria Pandu mengatakan kata dan nyamuk termasuk metamorfose sempurna betul-betul salah ya ya bagus ya Oke kemudian berarti kalau kecowok dan lalatuh Hai anak-anak juga tersenang sekali kalau lihat anak-anak itu aktif seperti tidak padus Oke coba kira-kira siapa yang berani menjawab dari soal itu jelaskan pengertian metamorfosis Ayo kita kilas balik Ayo siapa yang bisa angkat tangan yuk silahkan apa Wiria ya silahkan Wiria silahkan iya silahkan iya silahkan Iya silahkan Pertumbuhan dan perubahan masa hidup kawan-kawan yang saya membahas ini nggak melalui perubahan kemudian itu menurutnya apa Proses Proses pertumbuhan dan Perubahan Makhluk hidup Kita klasifikasikan bahwa Dalam sebuah metamorfosis tadi Dikatakan kawan-kawan bahwa bisa Sempurna dan tidak sempurna Dan ada tahapannya Ya kan ada tahapannya Nah sekarang contohnya seperti apa Tiga contoh Tiga contoh kelasnya serangga misalnya Yang mengalami metamorfosis sempurna Itu apa contohnya apa aja Yang mengalami proses metamorfosis sempurna Apa aja Ayo binatangnya apa aja Yang mengalami metamorfosis sempurna Tadi ya terus Itu benar tapi salah Kenapa masa kata itu masuk serangga Kamu terjebak Tidak bertukur tingkat tinggi Apakah kata itu termasuk serangga Enggak kubukur nyamuk lalat Kubukur nyamuk lalat Oke So you have to identify This word and this sentence very well Jadi anak-anak harus benar-benar Memahami dan memaknai Nah inilah yang disebut Adven Kalau kalian suka Adven itu Dicampur-campur sama mister ya Mixing ya Mixing ya Jadi dicampur-campur Jadi kalau Apa Jadi kita itu belajar itu adalah Membangun Berpikir dan membangun Ya Berpikir dan membangun Itu ada suster Kalau suster itu pinter bahasa Jerman Tadi bahasa Jerman itu Punya bildung ya Bildung Bildung itu Belajar dan Membangun Jadi ini harus Kalian konstruktif Ya Lanjutnya Contoh Yang tidak sempurna Tadi Apa Yang tidak sempurna Contohnya Kecoak 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 Pernah lihat Kecoak Enggak kalian Pernah Pernah Gering Dimana 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 Di rumah Nah berarti rumahmu kotor Ayo Itulah sebabnya Sebagai siswa yang baik Itu kita harus Menjaga kebersihan lingkungan Waduh kena jebak misteri Ini aduh Katanya Ya Kenal lihat kecoak Di rumah Nah kecoak itu Jika terkoper Maka sebab itu Kamu harus bantu Mama Batu Papa Aaron Jangan hanya Belajar dan bermain saja Tapi bantu orang tua Di toko Nah ini Ternyata dalam sebuah ekosistem itu Banyak yang kita dapatkan Anak-anak Banyak yang kita pelajari Ini yang disebut Sebagai integrasi Ya kan Terintegrasi Jadi langsung Dalam sikap Yang harus kalian Terbuat Di rumah Seperti apa Iya mister ya Ada metamorosis Contohnya kecoak Iya kecoak itu Jadi dengan Fotfor Oleh sebab itu Ayo kita Saling menjaga Keber Sian Apalagi di tengah-tengah Masa pandel Ini Covid-19 Oke Nah kesimpulannya apa Kesimpulannya Dari apa yang sudah kita dapatkan tadi Yang pertama Siapa yang bisa menyimpulkan Boleh memberikan kesimpulan pelajaran hari ini apa kesimpulannya Kita belajar tentang Dalam hidup hewan Hal hidup hewan Hewan berdasarkan makanannya Terus Hewan berdasarkan makanannya Ekosistem Terus Simbiosis Simbiosis Bagus Terus apa lagi Sinter Tak geografis Tak geografis Oke Coba Sekarang Yang sudah kamu dapatkan Itu kamu tulis Itulah kesimpulannya Oke Tulis Tulis Itulah kesimpulannya Sudah dikatakan Apakah ada yang lain Selain Simbiosis Dinis binatang Berdasarkan Makanannya Apalagi Proses Dan hidup hewan Oke Nah Anak-anak Tiba saatnya kita Untuk merefleksikan kembali Apa yang sudah kita pelajari Menurut kalian Bagaimana Pelajaran hari ini Apakah bikin produksi Senang Kenapa senang Biasa senang Karena menyanyi Mister Kenapa senang Harus berani berargumen Harus berani berpikir Kritis Siswa yang baik itu kritis Ingat 4C Selalu mister dengungkan Sebagai siorang siswa yang baik Harus Kritis Kreatif Komunikatif Dan Kolaboratif Ya kan Di ruang ini Kita sudah Kolaborasi Tapi diskusinya Kolaborasi Ya berpikir tingkat tinggi Bagaimana caranya Kita Ketujukan kreativitas kita Senang Setelah yang senang Gembira Mister pengen tahu Selain senang itu apa Kenapa Gembira Gembira Ya senang Gembira Apa bedanya Ada bedanya Mister Senang Senang gembira Apa bedanya Kalau hari ini Kita senang Mister Gembira Mister Baik Terima kasih Gembira Senang Karena apa Ada sebab Kenapa Ayo 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 Senang Menyanyi Mister Senang Nyanyi Baik Eh Anak-anak Semuanya Sebagai bahan refleksi Pasti Pasti kita Bukan soal Senang Atau soal gembira Dan Mister juga senang Dan gembira Sama seperti anak-anak Namun Alangkah lebih baik Coba sekarang Catat kelemahan kalian Dan apa yang belum kalian bisa Nanti silahkan Chat ke Mister Ini bagian refleksi Ya Oke Silahkan Dicat ke Mister Dan Mister Ucapkan Banyak Terima kasih Atas Partisipasi Kalian Bahwa Kegiatan Belajar kita Di Siang hari ini Telah Selesai Dan Mister juga Mohon maaf Karena Tadi Sempat Mengalami gangguan Di Awal-awal Sepertinya mau masuk Rumit sekali Karena jaringannya Don Dan puji Tuhan Sebagai rasa syukur Sebagai manusia yang beriman Kita sudah diberikan Kesempatan Dan Anak-anak Anggusias Dan semangat sekali Yang terhormat Suster Yohana Baptisa Selaku Kepala Sekolah SDK Sang Timur Pasuruan Demikian Perangkaian Kegiatan Belajar Pada Siang hari ini Yang bisa Kami Persembahkan Untuk SDK Sang Timur Pasuruan Dan tentu Ini adalah Menjadi harapan Bagi putra putri kita Supaya Nanti anak-anak Tetap belajar Semangat Oleh sebab itu Kami persilahkan Untuk memberikan Urean Barangkali refleksi Apa yang bisa Dilakukan Untuk Para peserta Didik Waktu dan tempat Dipersilahkan Baik Terima kasih Mister Alfon Terima kasih Pembelajaran Yang luar biasa Yang sungguh Menyenangkan Ya Anak-anak tadi Sudah Menyampaikan Bahwa anak-anak Hari ini Gembira Anak-anak Hari ini Senang Dengan pembelajaran Yang sudah Dilaksanakan Terima kasih Mister Profes siap Untuk Mister Mister Juga Profesiat Untuk Anak-anak Ya Suster senang Sekali Bahwa anak-anak Tadi aktif Ya Untuk menjawab Aaron ya Aaron atau Aaron Menjawab dengan Aktif Juga Beberapa Anak Tadi Dengan Penuh Semangat Ya Mengikuti Pembelajaran Yang disampaikan Oleh Mister Pada Hari ini Suster Suster berharap Untuk Pembelajaran Yang akan Datang Yang hari ini Mungkin Belum Sempat Untuk Menjawab Apa Yang Ditanyakan Oleh Mister Anak-anak Untuk Pembelajaran Yang akan Datang Bisa Lebih Aktif Lagi Ya Luar biasa Anak-anak Kelas 5B Ya Jadi Teruskan Lanjutkan Semangat Kalian Juga Aktif Keaktifan Anak-anak Dilanjutkan Karena Anak-anak Semuanya Dianugurahi Akal Budi Yang Cerdas Kelas 5B Itu anak-anak Yang cerdas Semuanya Maka Bisa Di Apa Kalian Tunjukkan Kalian Gunakan Dengan Baik Ya Jadi Sekali lagi Terima kasih Anak-anak Kelas 5B Provisiat Untuk Keaktifan Anak-anak Dan Pembelajaran Yang Sungguh Berjalan Dengan Lancar Dan Menyenangkan Ini Ya Provisiat Untuk Semuanya Sukses Buat Anak-anak Semuanya Dan Tuhan Senantiasa Memberkati Anak-anak Supaya Anak-anak Sungguh Menjadi Pribadi-pribadi Yang Hebat Dan Luar Biasa Baik Terima kasih Waktu saya Kembalikan Kepada Mister Alfon Baik Terima kasih Suster Jadi Anak-anak Apa yang Sudah Disampaikan Suster itu Memberikan Semangat Bagi kita Semua Tentunya Ini Yang Sangat Bahagiakan Boleh sebab itu Tak lupa Kita kembali Ucapkan Terima kasih Kepada Suster Yana Baptista Baik Selanjutnya Untuk Uji Pengetahuan Anak-anak Bisa langsung Masuk di Google Classroom Di kelas kalian Kemudian Setelah itu Silahkan Diakses Untuk link Yang sudah Diberikan Di sana Mister sudah Siapkan Untuk Evaluasi Pengetahuan Oleh sebab itu Nanti Hasilnya Bisa Langsung Segera Anak-anak Kalian Anak-anak Ketahui Secara langsung Bisa Ketahui langsung Nah Setelah Mengerjakan Kita akan Istirahat Karena Nggak mungkin Kita belajar terus Waktu belajar kita Sampai jam 12 Ingat Baik-baik itu Sampai jam 12 Karena mata kita Sudah di depan laptop Seharian Jangan Main game Game dulu Dikurangi Itu pesannya Mister Yang suka Main game-game Dikurangi Dikit Lebih baik Dibuat istirahat Dan Buatlah Sesuatu yang Bermakna Ingat Ya tugas Proyek kalian Proyek mandiri Menanti Dan nanti Saya akan Tunjukkan ke Suster Bahwa kalian Mampu Tunjukkan Bagaimana Kalian Mempresentasikan Bahan acar Yang sudah Diberikan Sebagai tugas Mandiri Dan tugas Terus Itu aja Yang bisa Mister Sampaikan Semoga Apa yang sudah kita pelajari Hari ini Memberikan Manfaat Dan semakin Bermakna Bagi kita Semua Mari kita Akhiri kegiatan kita Dengan berdoa Kepatai yang bertugas Di persilahkan Abigael Ada Abigael Olivia Jaringan Olivia Silahkan Dibuat Berdoa Marilah Teman-teman Ambil Sikap Doa Yang Baik Marilah Kita Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokutus Amin Terima kasih Tuhan Yesus Karena Engkau Tuhan Memberikan Kelanjaran Pada Pembelajaran Kami Siang Hari Ini Terima kasih Memberkati Kita Semua Amin Alhamdulillah Bapak Dan Bapak Amin Baik Terima kasih Suter Anak-anak Sampai jumpa Pesu Terima kasih Terima kasih Selamat Istirahat Semuanya Ya Suter Ya Suter Ini Kita makan Bulele Anak-anak Bulele Ya Suter 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 Suter